Jadi mbak, puji Pak Jokowi dapat juga, kita dapat banyak bro, yang memuji Bapak Jokowi itu yang gak sedikit, banyak sampai ke luar negeri yang memuji Bapak Jokowi. Saya dapat apaan, kalau bisa dapat setara sembako murahnya, itu yang diharapkan, karena Bapak Jokowi membuka namanya Laut Hitam, pelabuhan Laut Hitam, khususnya buat pemasok pangan dari Ukraina dan Rusia, mahal. Saya tuh dapat dibayarnya matal sekali, kaget loh ya, triliunan ya kan. Kedua, bandara bro, bandara bagus di mana-mana ya di Indonesia ini, jalan tol ya, bendungan ya itu terutama ya saudara-saudara kita. Terus BBM juga gak mahal-mahal amat, stabil ya kan, dapat apaan lah dapat. Apa yang kita inginkan, pengen cepat-cepat itu bisa tercapai. Lalu, cuman dapat menikmati tidak bersyukur, tidak ada rasa terima kasihnya. Nah inilah orang makan kacang lupa kulit. Loh, gini hari masih belekan ya, baru lahir apa gimana nih ceritanya. Ya, parahal dunia ini udah melek loh ya. Bapak Jokowi sangat berpengaruh, apalagi di masalah umat Islam, berpengaruh sekali di seluruh dunia ya. Terutama di perdamaian juga, ini ya berpengaruh sekali. Kita dapat apaan? Dapat rahmat dari Allah SWT, diturunkannya Jokowi sebagai pemimpin. Dapat jalan tol, dapat yang namanya bandara bagus, dapat bendungan gitu. Gak kecil Bapak Jokowi bayar kita ini ya. Banyak bendungan itu, ya 50 lebih ya. Gak sedikit, triliunan. Makanya lu jangan kaget ya. Gak lu, gue takut lu jantungan ya. Nah, sekarang gue berharap juga ya mendapatkan ya harga stabil. Itu bro yang diharapkan saya. Suara hatiku berharap. Ya, apa kabarnya pelabuhan hitam. Aku disini menunggu pasok pangan. Itu bro yang kita harap-harapkan ya kita saat ini ya bayaran berikutnya ya. Semoga ini membuat kadron-kadron memang kejam.